Nah, jadi Naat hakiki ada tiga macam Pertama adalah isim dohir Pertama adalah isim dohir Naat hakiki Naat yang sesungguhnya Naat yang Benar-benarnya ada tiga macam Pertama isim dohir Isim dohir itu mudahnya isim yang Dari satu kata saja Bukan jumlah, bukan seluruh jumlah Hanya satu kata Seperti isim dohir Yang kedua Naat yang berupa Sibul jumlah Perhatikan Naat yang berupa Sibul jumlah Tidak ada Sibul jumlah Yang mana dia Sebagai naat Terus paham dulu Apa itu sibul jumlah Sibul jumlah Sibul jumlah Dorof Dan Majurur Atau Zer dan Majurur Dia Sebagai naat Tapi ini ada syaratnya Syarat Sebagai naat Sibul jumlah Sebagai naat Syaratnya adalah Terletak Setelah isim Nakiro Saya mau nulis Saya mau nulis Saya mau nulis Saya tidak tahu Cara nulisnya bagaimana Tidak ada Jadi Sibul jumlah Bisa Sebagai naat Syaratnya Dia Terletak Setelah Isim Nakiro Kita lihat Contohnya Lilhaki Sautun Lihat Sautun Isim Nakiro Sautun Isim Nakiro Makas Siul jumlah Yang Terletak Setelah Saut Sebagai naat Lilhaki Untuk Kebenaran itu Sautun Ada suara Fokokul Sautun Yang Di atas Segala suara Ingat baik-baik Syaratnya Terletak Setelah Isim Nakiro Kalau Marifat Tidak Bisa Siul jumlah Yang Terletak Setelah Isim Nakiro Dia adalah Naat Dari Isim Nakiro Tersebut Contoh Kedua Tudha Tudha'u Al-Hanun Min Rawa'i'in Na'wami Berarti kan ini juga ya Siul jumlah Terletak Setelah Setelah Nakiro Al-Han Ini kan Nakiro Maka Siul jumlah Setelahnya itu Sebagai Naat Min Rawa'i'in Sebagai Naat Yang berupa Siul jumlah Dan ada Catatan di sini Siul jumlah Tidak Menjadi Naat Kecuali Apabila Manutnya Nakiro Apabila Manutnya Nakiro Terus ada Tambahan Apabila Makrifat Maksudnya sebelumnya itu Makrifat Maka Siul jumlahnya Sebagai Hal Nanti akan Dibahas Pada pembahasan Hal Sendiri Nah Ini yang Yang kedua Naat Dari Sibuhul Jumlah Yang ketiga Naat Dari jumlah Ismiyah Atau Jumlah Filiyah Dari jumlah Ismiyah Atau Jumlah Filiyah Ini juga Sama Syaratnya Jumlah Tidak Menjadi Naat Kecuali Apabila Manutnya Nakiro Alias Tidak Jadi Naat Kecuali Jika Jatuh Setelah Ismi Nakiro Jadi Kalau Jatuh Setelah Ismi Nakiro Dia Naat Tapi Kalau Jatuh Setelah Ismi Makrifat Bukan Dia Hal Ini akan Dibahas Pada Waktunya Contoh Mada Yamun Barduh Khorisun Perhatikan Barduh Khorisun Ini jumlah Jumlah Ismiyah Dia Terletak Setelah Isim Nakiro Maka Dia Sebagai Naat Terus Hal Amalun Yufidu Lihat Yufidu Jumlah Fi'liyah Dia Terletak Setelah Ismi Nakiro Yaitu Amalun Maka Yufidu Sebagai Naat Jumlah Fi'liyah Sebagai Naat Intinya Basanya Naat Ada Ismi Dohir Ismi Dohir Bukan Jumlah Bukan Jumlah Kemudian Ada Sibul Jumlah Kemudian Ada Jumlah Ismiah Atau Jumlah Fi'liyah Itulah Macem-macem Naat Yang perlu kita Acamkan Baik-baik Sibul Jumlah Jadi Naat Kalau Sebelumnya Isim Nakiro Demikian Juga Jumlah Ismiah Jumlah Fi' Sebagai Nat Kalau Sebelumnya Isim Nakiro Mohon Diperhatikan Baik-baik Sibulah